Hai Sobat Makan Akhirnya Manga One Piece chapter terbaru sudah rilis Sebelum ke video yang lebih lanjut Bantu Mimin dengan like dan subscribe Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan Ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja Dan gak mau kena spoiler Bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Intro Pada cover Manga One Piece chapter 1043 ini Terdapat gambar lanjutan brule dan oven Yang memanggul buku Vinsmoke Yang sudah tiba di pulau World Cake Judul Manga kali ini adalah Mari kita mati bersama Di awal scene kita diperlihatkan Pertarungan lanjutan pada chapter sebelumnya Antara Luffy dan Kaido di atap Onigashima Di sini Kaido meluncurkan serangan yang sangat kuat Hingga Luffy kalah telak dengan Kaido Luffy terkena serangan dari Kaido Hingga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya Bahkan matanya berubah menjadi warna putih Sementara itu Kaido hanya memandang Luffy dengan ekspresi penuh amarah dan tidak percaya bahwa Luffy telah kalah darinya Luffy telah mati Di sisi lain Boss CP Zero yang hanya terdiam melihat di mana Luffy terkapar Beberapa orang dari anggota CP Zero dan Momonosuke telah mengetahui apa yang sudah terjadi di atap Onigashima Momonosuke berkata Suara Luffy menghilang Mungkinkah Luffy hanya pingsan atau telah mati Tapi menurut Mimin kalau dilihat dari gambar komiknya ini mengidentifikasikan bahwa Luffy telah mati Karena terlihat kode jantung yang sudah tidak berdetak di atas kepala Luffy Dan juga terlihat Boss CP Zero menundukan kepala serta memegang topinya yang menandakan dia memberikan hormat terakhirnya kepada Luffy Tiba-tiba Luffy terlihat mengeluarkan asap dari tubuhnya Kemudian tubuhnya yang penuh dengan darah terhempas ke udara Pada laman selanjutnya Oda Sensei mengumumkan bahwa pemenang pertarungan di atap kastil Onigashima adalah Raja Hewan Buas Hyakujuno Kaido Di sisi Kaido, Kaido terlihat sangat marah pada Boss CP Zero karena telah mengganggu pertarungannya dengan Luffy Dengan cepat Kaido langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang CP Zero yang sepertinya CP Zero sudah pasrah dengan nasibnya Dan plek, Kaido menyerang CP Zero dengan kanabonya Namun disini tidak diperlihatkan keadaan CP Zero setelah itu Sepertinya CP Zero telah mati Karena efek dari pukulannya membuat keadaan di sekitarnya runtuh Di samping panel tersebut terlihat Luffy yang terjun bebas dari tempatnya terhempas tadi Sin pun berpindah di lantai bawah atap Onigashima Di sana ada Kawamatsu dan para samurai aliansi Samurai aliansi berkata Kawamatsu-san, atapnya akan runtuh Kawamatsu kemudian menjawab Ribuan teman kita masih terperangkap di dalam sana Kalau saja kita tidak berada di udara Sayangnya tidak ada air di sini Kawamatsu mulai kebingungan karena sekarang sudah tidak ada air lagi untuk memadamkan api di kastil Kaido Padahal beberapa para samurai aliansi masih ada di dalam kastil Kaido Kawamatsu pun berteriak pada semua samurai aliansi Semuanya, tolong cari jalan keluar Tidak ada artinya jika kita terbakar hidup-hidup Di saat bersamaan, tiba-tiba Kaido turun dari atap Onigashima dan menyemburkan api dari mulut naganya Para samurai berkata Tuan Kaido? Kaido pun bertanya Dimana pemimpin kalian? Buat si bocah Momonosuke mengakui kekalahannya Karena si topi jerami telah mati Jika kalian masih ingin bertarung, majulah! Mendengar pernyataan dari Kaido Para bawahan Kaido bersorak gembira dan berkata Yes, dia berhasil Ini kemenangan mutlak untuk Tuan Kaido Sementara itu, para samurai aliansi tidak percaya dan kebingungan dengan perkataan Kaido Mereka bertanya-tanya apakah benar ucapan dari Kaido tadi Karena mustahil jika Luffy kalah dari Kaido dan berakhir mati Kemudian Loh pun mengkonfirmasi Dia berkata bahwa suara topi jerami telah hilang Kit pun menjawab Sepertinya itu hanya harapan palsu Kemudian Loh berkata lagi Jadi, ini kenyataan kita Aku tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapinya Mendengar Luffy telah mati Di sini Chopper menangis sejadi-jadinya Tama yang juga di sebelah Chopper ikut menangis Mendengar berita kematian Luffy Marco yang ada di sana berkata Berhenti! Jangan keluar! Namun di sini Nami yang penuh dengan emosi berkata Dia belum mati Itu mustahil Luffy tidak mungkin kalah Nampaknya dari kejauhan Nami pun berteriak pada Kaido Dasar pembohong Aku tidak percaya padamu Teriakan dari Nami tadi mengalihkan perhatian dari Kaido Dan dia berkata Jadi masih ada yang belum menyerah Sesaat setelah itu Kaido pun menyemburkan biju dama Dari mulut naganya ke arah Nami Untung saja Marco langsung menepis biju dama Dari Kaido menggunakan kekuatan poniknya Agar Nami tidak terkena serangan dari Kaido Kemudian Marco berkata Jangan menyerah Sampai semuanya benar-benar berakhir Di sini terlihat Nami tergeletak jatuh dan terus memanggil nama Luffy Kaido berteriak dan berkata Sebentar lagi Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga Kalian akan menyadari kalau aku tidak sebaik Orochi Negeri ini hanyalah pabrik senjata besar untukku Aku tidak peduli mereka perempuan atau anak-anak Semua yang ada di sini adalah budakku Lagipula aku bisa mengganti kalian setelah mati Seperti itulah kalian menghabiskan sisa hidup Kalian boleh mati setelah tubuhmu tidak bisa digunakan untuk bekerja lagi Jika kalian memilih untuk menantangku Pastikan kalian tidak terkejut melihat kemarahanku Inilah yang terjadi jika kalah dalam berperang Kalian mempertaruhkan hak dan mimpi-mimpi kalian Beberapa samurai kaget dan panik mendengar ucapan dari Kaido Mereka meminta untuk tidak melibatkan anak dan istri mereka Kaido kembali berkata Kalau begitu cepat bawa Momonosuke ke sini Perang ini tidak akan berakhir sampai dia datang Tiba-tiba bawahan dari Kaido mengambil alih bertempuran Mereka menargetkan untuk memenggal kepala kit dan lo yang sedang tidak berdaya Kemudian mereka berkata Kalian mungkin sudah mengalahkan Big Mom Tapi Kaido-san jauh lebih kuat daripada benteng Dengan cepat keruh dari bajak laut Kit dan Lo berteriak Lindungi para kapten Mereka melindungi kapten mereka masing-masing dari serangan bawahan Kaido Bawahan Kaido mengatakan Kalian tidak punya kesempatan menang Di sini terlihat Nekomamushi dan Kuro mengikuti pertempuran itu Panel kemudian berpindah pada lantai bawah kastil Onigashima milik Kaido Nampaknya para samurai aliansi sudah banyak yang terluka dan mereka kebihungan mencari jalan keluar Karena pada lantai bawah kastil sudah menjadi lautan api Sementara itu Kit dan Lo dengan sisa tenaganya berusaha untuk melawan bawahan dari Kaido Kit berkata Aku akan menghadapinya Trafalgar Menyerah atau membiarkan dia membunuhku Tidak mungkin aku melakukan itu Lo lalu berkata Sialan kau topi jerami Sin pun berpindah lagi di luar kastil tempat Yamato dan Momonosuke berada Di sini terlihat percecokan antara Momonosuke dan Yamato Momonosuke berpikir dia akan menyerah saja Momonosuke berkata Apa yang bisa aku lakukan? Melawan seseorang yang bahkan mengalahkan Luffy Kau bisa berjuang sampai titik darah penghabisan Bukankah itu jalan hidup seorang samurai? Yamato lalu menjawab Kalau bukan kita siapa lagi? Semua orang sudah lelah bahkan Kaido pun mungkin sudah terluka parah Momonosuke kembali berkata dengan penuh pesimis Itu hanya akan membunuh lebih banyak orang Sulit bagiku untuk mengakuinya Tapi jika Luffy tidak ada Satu-satunya pilihan kita adalah menyerah Dengan penuh emosi mendengar perkataan dari Momonosuke Yamato pun menjawab Aku tidak akan membiarkan itu terjadi Mereka memang akan tetap hidup Tapi mereka akan menjadi budak sampai mereka mati Pada akhirnya menyerah tidak akan menyelamatkan siapapun Hal yang sama berlaku pada Daimyo yang membiarkan perbuatan Orochi mati Dalam keadaan penuh penyesalan Semua penderitaan yang sudah Wano lalui selama 20 tahun adalah untuk pertempuran ini Dengan berteriak Yamato mengatakan kata-kata epiknya pada Momonosuke Meskipun jika satu-satunya pilihan kita adalah menyerah Lebih baik kita mati bersama-sama Mendengar teriakan Yamato Seketika Momonosuke terdiam dan berpikir akan menantang Kaido apapun resikonya Panel pun berpindah pada Kaido yang tengah mengamuk Dengan menyemburkan bola apinya ke segala arah di bawah atap Onigashima Sehingga para samurai aliansi pun hangus Dan tiba-tiba terdengar suara detak jantung dari tubuh Luffy yang terbaring penuh darah di atap Onigashima Yunisa yang mendengarnya kemudian berkata pada Momonosuke Momonosuke, aku bisa mendengarnya Ini membuatku teringat masa lalu Dengan ekspresi yang penasaran Momonosuke menjawab Apa maksudmu Yunisa? Dengan wajah yang sangat yakin Yunisa pun menjawab Aku bisa mendengar gendering kebebasan Ini pertama kalinya dalam 800 tahun Dia sudah datang Tidak diragukan lagi Momonosuke kembali bertanya Siapa Yunisa? Yunisa pun berkata Joy Boy! Dia telah kembali! Kemudian nampak sebuah senyuman dari tubuh Luffy yang tergeletak penuh darah Dan sepertinya wajah dari Luffy mulai meleleh Seperti menjadi sifat dasar dari karet itu sendiri Yaitu getah karet Apakah ini adalah bentuk awakening Luffy? Hmm, menarik Dan tiba-tiba dengan diperlihatkan Luffy di panel terakhir Membuat scene ini berakhir Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga One Piece chapter terbaru sudah rilis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!